salam omrek dan salam satu asfal balik lagi ke Sejewox channel dan jangan lupa kunjungi www.sejewox untuk setiap video yang gue bikin biasanya di bagian deskripsi gue sisipin artikel yang menuju ke blog ya jadi kalau penyelesaian gue kurang jelas langsung buka bagian deskripsi tapi sebelumnya subscribe dulu ya bro ya hitung-hitung lo bantuin channel gue supaya channel ini berkembang berkembang pihak maksudnya oke langsung aja check it out selamat menikmati oke bro untuk kali ini kita akan membongkar mesin total ya kebetulan motornya Scoopy ring 12 dan ini bisa disamakan dengan bit ISP yang terbaru atau echo ya atau bit sporty ya sama aja nah ini kebetulan motornya kita bongkar motor mesin total semuanya dari sugir cleft terus ganti piston kit ya atau piston set yang tadinya standar ya kita naikkan jadi oversize 50 dan kode pistolnya ini k81 ya ini gak sama dengan piston bit atau scoopy generasi sebelumnya nah kalau yang dulu dulu itu dari kvy terus kzlm terus k46 nah ini k81 ada banyak banget jenis pistonnya ya karena setiap bit walaupun sama-sama diameternya 50 ya 50 mili tapi ada perbedaan di bentuk piston nah untuk kali ini ini yang paling ketara banget ini untuk piston k81 ini karena apa? karena pen pistonnya itu pendek kemudian ring pistonnya juga itu berbeda jadi untuk mencari spare part ini lumayan susah tapi itu nanti aja kita kesampingan dulu nanti kita quarter dan ganti stang AC ya maksudnya stang sharenya kita ganti atau crank shaftnya itu AC-AC jadi itu geluntungan bukan predelannya kalau yang predelan itu pada pembukaan tadi itu kan predelannya sistemnya ya memang predelan itu lebih irit lah cuman kalau mau mencari bahanan maksudnya imbang apa enggaknya itu lebih baik pakai AC ya jadi langsung dari pabrikan nah untuk lebih jelasnya langsung aja tonton video berikut ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya bro dan di bawah ini biasanya gue kasih link untuk menuju ke blog jadi kalau lo kurang jelas silahkan buka blog kalau masih kurang jelas juga silahkan komen di bawah ini oke lanjut bro pada motor metik bongkar mesin bisa dikategorikan menjadi dua yaitu bongkar mesin atas dan bongkar mesin total ya kalau bongkar mesin atas itu seringkali kalau motor udah mulai berumur ya biasanya itu penyebabnya karena terlalu banyak timbunan kera karbon ya jadi motor itu susah dihidupkan karena bocor kompresi di bagian clap ya entah itu clap in dan clap clap bagian X ya atau pembuangan jadi banyaknya kotoran yang menempel di clap tersebut mengibatkan bocor kompresi nah ini bisa diselesaikan dengan secure clap beda halnya dengan motor ngebul nah ini kalau motor ngebul itu udah beda lagi biasanya solusinya ganti piston kit ya kalau mau ngirit ya ganti ring sharenya doang juga bisa atau pistonnya doang juga bisa tapi ya tergantung lihat-lihat kondisi ya kalau boingannya masih oke pistonnya baret yaudah pistonnya diganti sama ring sharenya jadi lihat kondisi tapi kalau mau barest total sih mending ganti piston kit terus di quarter jadi over size nya itu digedein maksudnya boingannya kebetulan untuk motor honda itu bisa di quarter semuanya beda halnya dengan motor yamaha kalau matic biasanya matic dan yang sekarang ya yang injeksi itu untuk yamaha itu udah gak bisa di quarter jadi dari pabrikannya sana ini gantinya satu set gitu sama boingannya jadi ganti piston ring piston dan boingan maksudnya cylinder comb ya memang itu bisa diakalin maksudnya ya tau sendirilah kita ganti boingannya ke tukang bobot dan ganti piston mark lain tapi ya itu kita kesambingan dulu karena kita lagi ngomongin honda jadi balik lagi ke honda nah yang kedua itu bongkar mesin total seperti motor ini kebetulan suaranya ngeledek banget dan penyebabnya ini bisa karena telat oli mesin atau pakai oli mesin palsu juga bisa terus banyaknya kotoran yang menempel di bearing crankshaft dan motor ini juga banyak banget kotorannya itu gak tau entah dari pemakaian oli mesin karena kebetulan banyak pat pat ini ya bukan maksudnya barang-barang asing seperti pasir ini kebetulan ini ada pasirnya ini loh jadi tonton aja sampai kelar tapi intinya ini kita bersihkan dulu semuanya kotorannya jangan sampai udah di bungar mesin masih ada kotoran yang menempel di dalam mesin untuk biayanya sendiri itu masing-masing berbeda ya bro ya maksudnya tergantung sperpat yang dipakai terus lokasi pinggirnya dimana kalau di desa biasanya lebih murah lah kalau di kota ya tau sendiri lah terus dari sperpat juga itu mau pakai ori kaw atau asia atau enggak gitu jadi itu bervariasi nah biasanya sih di bagian deskripsi gua pasti artikelnya ya jadi disitu ada estimasi biayanya berapa jadi langsung aja buka dan kebetulan mungkin itu bukan buat motor pit yang model ini tapi ya perkiraannya beti lah beda tipis gitu karena harganya piston sendiri itu paling di sekitaran 150an ini untuk yang ori ini untuk Honda 150 itu udah piston kit jadi udah ada ring share terus pennya dan penguncinya gitu kemudian untuk setang biasanya itu sekitar 500an ya itu belum lahar kerukasnya yang sebelah ini apa sebelah kanan jadi itu adalah dua posisi laharnya itu ada dua jadi satu sudah kepasang nah satu belum nah itu biasanya yang satu mesti cari lagi biasanya kodenya 6007 6007 selamat kemudian 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati